Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau berikan lampu ya lampu serinya itu lampu tail ya itu kata sebetulnya semalam itu mati semua ya dari bagian depan, bagian belakang juga mati semua nanti akan saya coba ya ini ya kalau mati semua kemungkinan relay bisa shake ring juga bisa kecuali kalau yang mati bagian depan doang atau bagian belakang ya kemungkinan kabel yang putus atau bolanya berada putus tapi ini ya, ini bagian depan mati belakang juga mati semua ini ya, ini saya kelas yang mau saya hidupin nih tuh, ini posisi sudah hidup tapi ini juga mati ya reksinya mati saya cek di bagian depan ya depan belakang nanti saya cek semua nih itu ya, mati saya lihat bagian belakang tuh belakang juga mati gak nyala ya ini kemungkinan relay bisa juga shake ring ya ini saya mati ya ini harusnya juga kalau di kontak bunyi kalau di on ya bunyi tek-tek nih tapi ini gak bunyi relaynya gak fungsi ya saya mati dulu ya jadi relay gak bunyi untuk lampu tai atau lampu seri ini untuk shake ringnya disini yang ada tulisannya tai lam nih ini tai lam disini nih nah disini nih ini yang warna ababu nih untuk ampernya 15 ampere ya saya cek ya nanti kalau misalnya kan bagus kemungkinan relay sambil dulu nih oh ternyata nih ini shake ringnya putus nih ketinggalan broto tinggalan di dalam ini ya ini seandainya ya misalkan ya gak ada toko buka gak ada sebuah rat buka ya pas malam hari ini bisa di jemper ya pakai kabel serabut ya bisa mau kayak gini di jemper videonya ada tapi ya sebaiknya kalau memang kalau ada jangan di jemper ya kita beliin tapi itu kalau darurat boleh tapi kalau misalkan masih sempat ada waktu buat beli beliin aja ini warnanya yang ini ya ababu nih 15 ampere untuk lampu tel ya jangan terlalu gede ya kalau misalkan dikasih 20 atau 25 itu gak apa-apa bisa nyala cuman kan takutnya nanti kalau pas ada hubungan harus pendek atau ada yang kongselet nanti ini gak putus terus malah kabel yang pada lonyot ya pada lengket jadi sebagian sesuaikan aja ya kan disini ada panduannya ya 15 ampere kita ikutin jadi pakai 15 ampere ini tadi udah dibeliin ya sekernya ini warnanya gak apa-apa ya untuk warna terserah yang penting ampernya 15 ampere kalau ini kan aslinya ya warnanya babu kalau ini yang beli ini 15 ampere cuman warnanya biru gak apa-apa warna terserah yang penting ampernya sama 15 ampere dan kalau misalkan mau beli usahakan yang transparan yang bening kayak gini jadi kelihatan kalau putus kelihatan kan ada sekring yang gak kelihatan dalamannya jadi gak transparan kalau pas putus gak kelihatan nanti dia kita langsung bosan aja untuk lampu tile ya lampu sekring lampu tile lampu kota ya terus lampu rem lampu lampu rem ya lampu sekring lampu rem maksudnya terus sekring klakson terus sistemnya langsung jadi harus ada sistemnya nanti kita cek pakai test pen ini ya kita tempelin di masa nih ini tempelin ke masa terserah ya ini bikin kayak gini penting yang suna yang satunya masuk kita sekringnya coba nih yang papa ya harusnya lastrum harusnya nah bener ya coba yang atasnya nah berarti nyambung ya berarti sekringnya gak putus emang sekring baru ya kalau ini kan tadi kan putus ya jadi gak bakalan lastrumnya udah mati sekarang sekarang saya mau coba hidupin nih kalau bunyi cetek berarti lampu udah nyala nih tuh kan bunyi kan cetek tuh tuh kan bunyi cetek tuh ini juga nyala nih tuh yang nyalakan saya matiin nah saya nyalain lagi ya saya nyalain saya lihat bagian depan belakang ya tadi kan mati semua nah sekarang udah nyala tuh ya ini belakang belakang juga udah nyalain tuh ya ya tadi ya lampu mati semua karena sekring yang putus ya saya matiin dulu ya kecuali ya kalau misalkan ya bagian depan nyala bagian belakang mati atau sebaliknya bagian belakang nyala depan mati itu kemungkinan ada kabel yang putus ya atau bola lampada putus tapi kalau semuanya mati depan belakang mati penyakitnya kalau gak sekring relay itu yang sering ya ini udah selesai ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya untuk sekringnya untuk lampu tail itu yang 15 ampere ya jangan terlalu gede selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati